hai 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 pemirsa YouTube jumpa kembali dengan saya di ngobrol bareng sama para kreator nah gitu pakar eh enggak salah ngapak ya ngapak Iya ngobrol bareng para kreator para kreator ya Nah kali ini saya dengan Bang Fahmi ya ini di cafe cafe rumah anak bumi tempat nongkrongnya para kreator terutama disini ada beberapa kreator film musik dan lukis dan yang lain-lainnya kita akan memperkenalkan kepada semuanya pemirsa YouTube tempat ini ya tempat ini dimana tempatnya berkumpul anak-anak muda masa kini kalau saya kan masa sona masa lalu masa lalu ya itu nah ini Bang Fahmi ini yang mengolah cafe rumah anak bumi jadi bagi teman-teman yang sekitaran porong panjang dan sekitarnya yang ingin eh apa namanya nyantai ngobrol-ngobrol santai dan juga diskusi atau apalah yang ke mau dibahas disini silahkan datang ke sini ke cafe rumah anak bumi kedai RAB oh kedai RAB ya kedai RAB kedai RAB oke nah bagaimana Bang Fahmi coba dijelaskan kondisinya seperti apa coba nanti eh jadi konsep eh yang kita angkat di tempat ini ada tiga ada perpaduan tiga unsur apa itu air bukan bukan jadi ada ada seni seni disini ini pasti ada alam alam dan satu lagi kuliner yang pasti jadi kita memadukan tiga unsur itu oke seni itu apa aja eh jadi berhubung ini tempat eh tinggalnya Om Ridwan Pak Ridwan Manantik ya jadi eh ini disini itu ada ada galerinya Om Ridwan galeri lukis ya galeri lukis sama disini juga ada galerinya Reza Reza yang penulis baru itu ya penulis lukis muda yang sekarang lagi fokus di naik daun lagi jauh fokus di lukis lukis apa lukis sepatu lukis sepatu tapi enggak 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 cuma lukis sepatu artinya semua media yang masih bisa dilukis Om Ridwan itu muka bisa muka ya muka bisa jadi pemirsa gini ya kalau pemirsa ingin lihat bagaimana sih galeri lukis terus bagaimana cara melukis datang aja ke sini ya datang sini ada galerinya bisa dilihat-lihat dan jangan lupa harus beli-beli pilih minuman apa segala macam karena disini tempat nongkrong dan nyantai terus apalagi jadi eh kita coba menawarkan konsep yang berbeda dengan tempat-tempat lain cafe di sekitar torong panjang Oke jadi eh ketika kalian datang ke sini kalian kalian akan disuguhkan dengan suasana suasana alam suasana aroma yang berbeda aroma yang berbeda karena benar-benar ketika masuk ketika datang tuh langsung wih apa nih gimana gitu kan karena masuk ke dunia lain dunia lain karena banyak eh apa namanya interior yang kita apa namanya pakai ini interior yang kita interior yang kita terapkan disini tuh lebih banyak ke unsur-unsur alam kayu-kayu terus juga apa namanya barang-barang bekas yang nggak terpakai usia dimanfaatkan kita manfaatkan secara seni ya Iya jadi gimana sih kalau kita ngerasain perpaduan antara seni dan alam sambil menikmati sesangkir kopi atau teh disini jadi kalau di rumah sedang stress atau banyak masalah Insya Allah datang sini nambah masalah jadi akan rencananya juga ada ini ya tempat di atas air gitu ya ya rencananya kita kita sambil apa namanya pelan-pelan kita perbaiki apa yang kurang terus juga kita coba melengkapi apa aja yang bisa memenuhi apa namanya kehausan batin gitu ya dengan datang ke sini jadi eh fasilitasnya akan kita tambahin itu rencananya itu jadi floating apa ya kita nyebutnya tuh floating floating stage gitulah gitu jadi jadi nanti teman-teman tuh bisa bisa ngopi atau di atas air bisa ngopi di atas air pakai dream gitu ya rem terus pakai apa namanya tilam 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 apa sih eh apa sih kalau ya kayak pakai triplek gitulah bambu atau tripek lah gitu jadi kayak getek lah bahasanya bahasa Indonesia apa getek ya eh perahu rakit perahu rakit ya rakit jadi gitu jadi ngambang jadi kita ngopi sambil mungkin ada kadang goyang-goyang apa namanya kayak air gini Pak Mirza kalau datang ke sini dijamin eh kepuasannya apa ya kenyang di perut kenyang di batin nah betul ini gila ini karena fresh artinya emang bener-bener kita ya kalau disporo panjang atau sendiri kondisinya kan keluar debu-debu keluar apa namanya jalan rusak tapi begitu ke sini hilanglah gitu semua pulang rumah pusing lagi pusing lagi gitu jadi ya nanti bisa teman-teman lihat juga suasanya gimana nanti ada mungkin ketika teman-teman datang ke sini ada Reza yang lagi melukis patuh atau melukis apapun itu bisa dilihat langsung Pak Ridwan mungkin melukis Pak Ridwan juga mungkin melukis mungkin juga bisa nyapa teman-teman yang datang ke sini gitu nah kesinian apa yang akan ditampilkan di sini eh jadi kedepan sambil apa namanya kegiatan aktifasi kita yang akan kita lakukan untuk menambah apa namanya eh apa ya menambah hiburan buat teman-teman yang datang ke sini itu kita akan yang pasti kita nanti ada eh di sisi musik kita akan ada musik pinggir kali musik pinggir kali kita bikin periodik entah itu nanti tiap minggu dua minggu atau satu bulan sekali itu kita akan bikin acara eh musik akustik di sini gitu ada pembahasan puisi begitu juga mungkin pembahasan puisi jadi kita nggak menutup kemungkinan nah unsur-unsur seni selain lukis juga bisa kita bisa kita diskusikan di sini pemutaran bilang bisa kita apa namanya tampilkan di sini jadi area ini akan kita jadikan area kreatif art workspace gitu lah oke intinya sih tempat ini selain untuk apa ini eh santai untuk mengenjang mengenyangkan perut kita juga menampung eh apa namanya pekerja-pekerja kreator kita ya ya kreator kita di parang-parang terutama yang film yang musik yang puisi yang lukis disini grafis ya grafis gitu nah ini cocok sekali teman-teman muda ya yang ingin maju dan mungkin mungkin belum banyak teman ya datang aja ke sini orang-orangnya akrab-akrab kok dan kadang-kadang enggak disapa nyapa-nyapa duluan kadang-kadang enggak ditawarin makan makanan duluan gitu sorry ya hahaha ngerokok juga sama ya apa duluan rokok-rokok orang siapa tahu deh tuh bisa dijamin akrab banget lah di sini lah apalagi yang bisa di inikan untuk oh yang pasti eh nanti teman-teman juga bisa nanti kita kasih lihat keliling tempat ini jadi eh yang pasti kita akan suguhkan di kulinernya itu akan kita suguhkan dengan kopi-kopian kopi-kopian kekinian terus juga ada teh juga teh-tehan sama cemilan-cemilan dan makanan Western sih lebih Western di sini jadi kayak burger bakar sandwich eh apalagi rice ball ya nggak ngerti semua saya itu oh iya pokoknya enak lah iya pokoknya enak datang disini jangan malu-malu harganya juga terjangkau terjangkau nggak mengurus kantong nah karena prinsip kita disini kita ngebangun tempat ini untuk berbagi juga berbagi dan berkreasi sih ya karena emang rata-rata sih kreator jadi yang temen-temen YouTube yang merasa bahwa dirinya itu kreator janganlah berkreasi sendiri nggak enak mendingan datang ke sini kita berkolaborasi di sini juga ada youtuber-youtuber ada youtuber muda itu bertua ada teman-teman yang mau bikin acara juga disini bisa 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 bikin acara misalnya acara ulang tahun bisa disini acara Reunian Reunian bisa terus mungkin lamaran juga bisa disini bisa jadi itulah kalau emang merasa penasaran warga Porung Panjang dan sekitarnya ini tempatnya ada di Jalan Cemara 1 Perumnas 1 Porung Panjang atau Central and Avenue Central and Avenue itu eh apa namanya rumah rumah anak bumi di Google Maps tinggal ketik aja rumah kalau mau nanya rumahnya Pak Ridwan Manantik gitu itu pelukis ya orang kenal lah di Porung Panjang karena sudah pelukis nasional sebetulnya jadi pengennya mau aja kesini teman-teman bisa menikmati kalau mau lihat lukisan silahkan ada galerinya ya Om Ridwan bisa dilihat terus juga kalau mau lihat sepatu-sepatu produk-produk sepatu yang udah dilukis sama Reza Zulmi juga sama dan boleh langsung ditanya bisa kalau mau beli langsung juga bisa bisa ini nanti kedepannya kita juga mau bikin galeri merchandise disini Oh boleh tuh jadi semacam clothing ketinggalan buat anak-anak muda yang kaos apa kaos tote bag sepatu dan lain-lain yang ketika teman-teman datang ke sini selain emang kuliner yang dituju dan apa namanya menikmati suasananya bisa juga apa ada buah tangan dari sini ciri khas ya ciri khas ciri khasnya rumah anak bumi ya Insya Allah saya pakai dengan kaos nanti siap hehehe ini pentingnya kolaborasi karena memang karena memang kita nggak bisa ya ibaratnya kita meninggal aja kita butuh orang yang gotong-gotong kita kan Aduh serem muyangan deh apalagi kalau kalau kita mau maju gitu prinsipnya pasti kita butuh orang butuh butuh orang lain yang kita bisa mengisi jadi tidak akan mungkin maju tanpa orang lain itu prinsipnya jadi kalau ada orang merasa maju sendiri bohong bohong karena pasti ada bagi dari orang lain ya nggak boleh jadi kita merasa gue hebat sendiri gitu padahal ada orang di belakang kita yang apa namanya bikin kita jadi seperti ini minimal orang tua minimal orang tua kalau nggak ada orang tua nggak bisa kalau laki-laki istri kalau perempuan suami tergantung suaminya juga tergantung istrinya juga gitu jadi begitu ya teman-temannya ini agak ngomong ngaur kemana-mana datang aja lah datang aja jadi ngomong ngaur ini bukan berarti ngaur sih supaya bilang ke teman-teman bahwa di sini ini suasana seperti ini gitu loh di sini itu ngomong apa ya bebas tapi sopan jadi nanti teman-teman bisa lihat di bahasa biar bahasa visual yang membuktikan karena kalau kita jelaskan secara verbal mungkin susah diucapkan dengan kata-kata lah ya ya jadi cepet datang sini lah datang ke sini saya tunggu kapan mau ketemu saya kalau kesini bisa ketemu Om Ridwan bisa ketemu Reza bisa ketemu Pak Ule ada juga bayi yang kameramen iya dan Cupang juga dia Cupang nah bagi teman-teman yang ngopi Cupang juga di sini ada 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 Raja Cupang ya Raja Cupang bayi apa namanya sih B.E.A. apa ya akun IG-nya Bayis-Bayis ID isinya isinya antara model sama cupang sama cupang enak bener ya kalau ngina orang ya begitu aja kali ya nanti lain kali kita ketemu lagi pokoknya kalau penasaran cepet datang ke sini bukan kafe apa tadi kedairan kedai RAB kedai rumah anak bumi ditunggu kedatangannya teman-temannya golden timenya datang ke sini enak sore sore lang malam setengah limaan gitu ya jadi boleh salat maghrib di sini bisa disediakan ada di sana ada apa namanya saung di atas ada rumah pohon nah kalau misalnya teman-teman pengen ada rumah pohon dan bisa naik ke atas atau mau tiduran silahkan gratis gratis jatuh bangun sendiri jatuh bangun sendiri begitu aja ya makasih Bang Bami ya sama-sama ini kebetulan Pak Ridwannya sedang sibuk melukis jadi tidak ikut berbincang di sini ya sampai ketemu lagi Pak Ridwannya bye 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 Terima kasih telah menonton!